Intro Hiyot Samagon, bagaimana dengan puasa kalian hari ini? Apakah lancar? Selamat berpuasa ya bagi yang menjalankan. Untuk video baru Tamagon akhir-akhir ini, Tamagon akan upload setiap jam Ngabuburit untuk menemani kalian berbuka puasa nantinya. Jadi pastikan, kalian bunyikan lonceng notifikasinya untuk menemani Ngabuburit kalian, oke? Jadi, video Tamagon kali ini akan berteori liar lagi. Ini mengenai suatu hal yang sangat penting dan menjadi pertanyaan besar dalam dunia One Piece. Teori ini terbesit dari pikiran Tamagon saat Tamagon kembali untuk menonton ulang episode saat kru tepi jerami terpisah 2 tahun. Ada salah satu karakter yang sangat misterius dan sangat tidak wajar kelakuannya saat berada di sana. Karakter yang Tamagon maksudkan adalah Bartolomeo Kuma. Mengapa pada saat itu dia mementalkan para kru tepi jerami yang istilahnya dia ingin menyelamatkannya dari Kizaru dan juga berkorban selama 2 tahun untuk menjaga kapal dari kru tepi jerami yaitu Tauzen Zani yang berada di Kepulauan Sabauri. Apa sebenarnya maksud dari Kuma dan bagaimanakah sebenarnya masa lalu dari Kuma ini? Pada saat Kuma menjadi budak Tendrobito di Mario Jawa, terlihat Jewer Liboni yang menangis melihat sosok dari Kuma. Apakah ada sangkut pautnya dengan Kuma dan apakah memang dia ada hubungannya dengan kerajaan sorbet yang dipimpin langsung oleh Kuma di masa lalu? Banyak sekali pertanyaan yang mengganjal bukan? Jadi, kita akan bahas semuanya lengkap dalam video kita kali ini. Namun sebelum itu seperti biasa, Tamagon butuh bantuan kalian untuk membangun kapal ini agar bertambah banyak kru dengan cara padamkan tombol merahnya. Dan jangan lupa tinggalkan jempol kalian jika kalian suka dengan pembahasan kali ini. Ingat ya, kapal kita akan mencapai 50 ribu kru. Jadi pastikan kalian bunyikan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan jarahan harta dari Tamagon langsung. Oke, persiapkan diri kalian dan langsung saja tarik jangkar dan mari kita berlayar! Kuma adalah salah satu dari beberapa karakter yang punya otoritas yang sangat penting baik itu dalam tubuh revolusioner ataupun dalam pihak pemerintahan dunia. Banyak hal yang bisa kita pertanyakan tentang kelakuan dari Kuma dalam hal loyalitasnya terhadap pemerintahan dunia. Banyak dari pembaca sepertinya bingung mengenai apa sebenarnya yang meletar belakangi Kuma untuk masuk ke dalam tubuh pemerintahan dunia dan apa tujuan dia sebenarnya. Oke, jadi Tamagon akan sedikit menjelaskan di sini tentang masa lalu dari Kuma sendiri yang nantinya ini akan terkait dengan apa yang sebenarnya menjadi tujuan dari Kuma masuk ke dalam tubuh dari pemerintahan dunia. Jadi kita akan mulai membahas masa lalu dari Kuma berawal dari SBS yang Oda gambar dengan masa lalunya saat dia masih kecil. Penggambaran yang paling awal yang kita dapat di sini adalah dia seorang anak yang tampak seperti seorang petani yang melakukan pekerjaan kasar. Dan kemudian kita tahu dia naik menjadi raja dari kerajaan Sorbet sekaligus berafiliasi dengan tentara revolusioner sebagai salah satu komandan mereka. Setelah itu, dia menjadi panglima perang mariner yaitu Shichibuke dan akhirnya sepenuhnya berubah menjadi robot tanpa pikiran alias PX-0. Yang terakhir terlihat penampilan dari Kuma yang sangat amat miris yaitu menjadi budak dari naga langit. Untuk merasionalkan rangkaian kejadian aneh ini kita harus mulai dari masa kanak-kanak dari Kuma. Pada SBS volume 63 Kuma ditampilkan bersama dengan Shichibuke lainnya sebagai anak-anak. Desainnya cukup baik-baik saja dibanding dengan Shichibuke lainnya. Ini karena dia membawa seikat tongkat di punggungnya dan membaca buku berjudul Ninokin membuat Taman Gun percaya bahwa Kuma ini terinspirasi oleh Ninomiya Sontoku. Nah, ini yang penting. Sontoku adalah seorang filsuf Jepang, ekonom, pemimpin pertanian dan yang terpenting moralis. Sontoku ini diabadikan oleh tindakan kebaikannya khususnya saat dia memberi makan populasi odawara yang kelaparan. Namun bisa digarisbawahi meskipun tidak mendapat persetujuan dari Shogun. Nah, dari inspirasi dunia nyata yang dimiliki oleh Kuma ini menurut Taman Gun bahwa Kuma ini melakukan sesuatu yang sangat mirip di kerajaan Sorbet-nya. Selama pengenalan Boni di Sabaudi, dia dikatakan berasal dari Swordblow. Kita juga tahu bahwa dia adalah bagian dari keluarga kerajaan Sorbet berkat penampilannya di Reverie tahun lalu. Untuk alasan inilah, Taman Gun yakin bahwa Sorbet Kingdom terletak di Swordblow. Nah, jika kita mengartikan lebih dalam sedikit dari kata Sorbet. Sorbet adalah makanan penutup beku dari laut selatan dan juga memiliki konotasi dingin. Garis penalaran ini memberi kita gambaran tentang iklim dingin dan mungkin kutub di pulau itu. Nah, dilihat dari nama Kuma yang berarti beruang dalam bahasa Jepang. Dia mungkin adalah penutup asli dari kerajaan Sorbet. Namun aspek yang lebih penting dari pulau musim dingin adalah sangat sulit untuk menanamkan makanan di tanah yang membeku. Bukan tidak mungkin untuk berpikir bahwa penduduk kerajaan musim dingin ini memiliki masalah dalam makan sendiri. Terutama ketika kita memperhitungkan fakta bahwa mereka kemungkinan besar harus membayar upeti surgawi untuk bersekutu dengan pemerintahan dunia. Kelaparan yang disebabkan dengan cara ini telah dibuktikan dalam cerita. Seperti yang terlihat pada chapter 763 Selama Kilas Balik Doflamingo. Tamagun sepertinya memikirkan bahwa Kuma ini memberi makan penduduk kerajaan Sorbet yang kelaparan menggunakan emas yang dimaksudkan untuk digunakan sebagai pembayaran kepada Naga Langit. Ini sejajar dengan siapa Kuma didasarkan. Ini sepertinya Kuma yang tidak bisa berbuat apa-apa lagi dan menjanjikan dirinya sendiri untuk memenuhi kebutuhan makanan dari para warga di kerajaan Sorbet. Ini ini juga didukung oleh penggambaran Boni sebagai seorang anak. Terlepas dari garis keturunan bangsawan dia mengenakan pakaian kotor dan makan dengan tangan sambil duduk di lantai. Sama seperti penduduk lainnya dia kelaparan dalam hal kondisi yang mengerikan. Mungkinkah makanan yang dia makan adalah makanan yang Kuma berikan dengan emas surgawi? Jelas, poin ini menandakan sangat dekat hubungan Jewarli Boni dengan memakan dan Kuma yang juga berhubungan dengan inspirasi dunia nyatanya yaitu Ninomiya Sontoko. Sikap pembangkangan Kuma yang baik di hadapan para Naga Langit dan World Government membuatnya dicintai oleh orang-orang di kerajaan Sorbet. Ini membawanya menjadi raja. Kemungkinan besar sebagian besar keluar kekerajaan termasuk penguasa sebelumnya mati kelaparan untuk memberi makan dan melindungi Boni. Cerita latar belakang ini juga akan menjelaskan mengapa Boni sangat menyukai makanan dan nafsu makannya yang tidak pernah terpuaskan serta kebenjiannya pada pemerintahan dunia dan juga para kaum Naga Langit. Kita tahu semua bahwa Kuma ini seorang komandan tentara revolusioner berpangkat tinggi. Dia terlihat di sebuah kapal bersama para revolusioner lainnya ketika Dragon menyelamatkan Sabo 12 tahun yang lalu. Kita tidak tahu pasti kapan Kuma ini bergabung dengan revolusioner. Namun tampaknya Kuma ini adalah bagian dari tentara revolusioner selama waktunya sebagai raja dari kerajaan Sorbet. Ini mungkin beberapa waktu sebelumnya juga. Nah, ini cocok sekali bukan? Karena yang kita ketahui bersama bahwa seluruh gagasan revolusioner adalah untuk melawan Naga Langit dan untuk membantu orang-orang biasa. Ini sangat persis dengan teori Tamagon di atas yang dimana Kuma melakukannya ketika dia memberi makan populasi orang yang kelaparan. Well, Tamagon tidak tahu persis kapan Kuma ini menjadi sejibukai atau mengapa dia tampaknya meninggalkan kerajaannya dan meninggalkan tentara revolusioner. Yang kita ketahui bersama bahwa dia setuju untuk menjadi kelinci percobaan dalam eksperimen Saints Vegapang membiarkan dirinya dimodifikasi menjadi VX Zero. Cyborg Vication ini merupakan proses yang lambat dimana setiap bagian tubuh perlahan-lahan diganti dengan mesin. Fakta ini lah yang Tamagon percaya bahwa Vegapang memulai karyanya di Kuma tepat saat dia menjadi sejibukai. Tapi pertanyaannya, mengapa Kuma ini menjadi salah satunya dan apa yang membuatnya mengorbankan pikiran dan tubuhnya sendiri? Penjelasan Tamagon sebelumnya menyatakan bahwa Kuma memberimakan warga kerajaan Sorbet dengan membelanjakan emas surgawi alih-alih memberikannya sebagai persembahan kepada Naga Langit. Ini tidak diragukan lagi membuat marah pemerintahan dunia dan terlebih lagi kaum Naga Langitnya memaksa mereka untuk campur tangan. Ini memicu pemerintahan dunia dikirim oleh Naga Langit untuk menghancurkan pulau atau bas terkal. Namun, Kuma memikul kesalahan sepenuhnya dengan mengatakan bahwa itu hanya keputusannya untuk menentang para bangsawan ini. Mengetahui kekuatan Kuma, alih-alih memburuhnya, pemerintahan dunia bahkan memutuskan untuk memaksanya menjadi jibukai dan PX Zero. Kuma pun dengan luhur mengorbankan dirinya untuk bangsanya sendiri yang dibayang-bayangnya oleh dia membawa Alkitab pada tangannya. Ini seperti Yesus mengorbankan dirinya sendiri demi umatnya. Untuk menjelaskan kepada dunia mengapa seseorang raja meninggalkan kerajaannya untuk menjadi jibukai, pemerintahan dunia ini harus merilis narasi palsu di mana Kuma adalah seorang tiran dan bahwa marinir datang untuk membebaskan kerajaan sorbet dari penguasa jahat mereka. Hal ini pun menggambarkan pemerintahan dunia secara positif dan memberi Kuma reputasi yang kejam. Persis seperti yang dibutuhkan untuk menjadi jibukai yang sukses layaknya azab di sinetron Indausiur. Oleh karena itu, julukannya sebagai tiran hanyalah kebohongan yang dibuat oleh pemerintahan dunia untuk menyambunjikan cara jahat mereka. Bisa jadi pemerintahan dunia memaksa Kuma untuk melakukan beberapa pekerjaan kotor mereka yang juga akan membuatnya mendapatkan reputasi yang menakutkan ini. Jadi Tamagon berspekulasi bahwa Kuma menjadi jibukai tidak lama setelah dia memberi makan orang-orang dari kerajaan sorbet. Setelah modifikasi Kuma selesai, dia dipandang sebagai budak di Maria Jowa. Dia ada di sana untuk mengingatkan naga langit tentang kekuatan absolut mereka, menentang mereka, dan akhirnya menjadi budak robot. Dia menjadi budak juga menunjukkan kekuatan naga langit kepada siapapun. Boni ada di Reverie mencoba mengambil Kuma. Tapi apa sebenarnya hubungan mereka? Pertanyaan ini menjadikan jalan kita, jadi kita harus membahas beberapa fakta dari cerita tersebut. Nah, jadi kita tahu bersama bahwa Boni ini adalah bagian dari keluarga kerajaan sorbet. Tapi apakah dia benar-benar Boni waktu dia muda? Ataukah apakah Connie adalah wujud aslinya? Kemungkinan Boni hanya menipu pemerintahan dunia dengan berpikir bahwa dia adalah neneknya Connie, penguasa kerajaan sorbet saat ini tentunya. Alasannya di sini sangat kuat. Di chapter 595, kita melihat bahwa Boni ditangkap oleh Akaino. Kata-kata Akaino adalah yang paling penting di sini. Aduh hai banget daun muda lor. Dia mengatakan bahwa dia khawatir pada Boni yang melarikan diri dari pemerintahan dunia. Nah, panel ini mengungkapkan bahwa pemerintahan dunia peduli dengan Boni. Ini mungkin karena dia adalah darah dari kerajaan yang bersekutu dengan pemerintahan dunia. Itu juga menguatkan bahwa pemerintahan dunia mengawasi Boni agar mereka tahu dia hilang. Jika dia benar-benar ratu Connie, pemerintahan dunia akan memperhatikan ketidak hadiran dari Connie ini di Reverie yang secara mencurigakan bertepatan dengan setiap kali Boni ini melarikan diri. Tidak mungkin mereka ini tidak tahu, mengingat betapa mereka tampaknya sangat peduli pada Boni. Yang penting, karena jika pemerintahan dunia mengetahui bahwa bentuk asli Boni adalah Connie, mereka tidak akan pernah mengizinkannya masuk ke Maria Jowa dan mengizinkan menghadiri Reverie. Hal ini pun membuat kita percaya bahwa Connie ini adalah nenek Boni dan Boni hanyalah berpura-pura menjadi ratu untuk mendapatkan akses ke Reverie untuk menyelamatkan rajanya. Kuma Nah, semua penjelasan dari teori Tamagon tadi itu menjelaskan mengapa Boni datang untuk menyelamatkannya dan mengapa dia merasa sengat membenci pemerintahan dunia. Jadi, akankah Kuma ini bisa diselamatkan oleh Jerry Will Boni dan masuk lagi ke dalam tubuh revolusioner? Terima kasih telah menonton!